Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yumitin Sedang viral di media sosial ada seorang pendeta Hindu yang kemudian dia membacakan asusi Al-Quran dan mengutip surat Al-Fatihah Iyaka nekbudu ba' iyaka nasihin Iqidina syarat al-musyakim Syarat al-latina an-nabda alayhim Gairil mahlubi alayhim Walallalin, amin Bahkan dia mengucapkan dua kalimat syahadat walaupun bacaannya kebalik Bukan hanya itu saja Pendeta ini menjelaskan tentang kata Iyaka nekbudu wa iyaka nasihin Pertanyaannya kemudian Siapakah pendeta Hindu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai atas ikhaji Semoga semuanya dalam sehat Afiat dan senantiasa Dalam lindungan Ya Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbul Amin Bagi ikhwah pilih yang bergabung Silahkan klik saja tombol subscribe-nya Dan jangan lupa adukkan juga lonceng notifikasinya Bagaimana setiap kami upload video baru Insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua Bagaimana ikhwah Kami kabarkan kembali Sedang viral di media sosial Ada seorang pendeta Hindu Yang kemudian dirinya Membaca ayat sisi Al-Quran Dan mengutip surat Al-Fatihah Bukan hanya itu saja Dia membacakan Kalimah syahadat Walaupun memang kebalik Pertanyaannya Siapakah orang ini Apakah orang ini Sudah masuk agama Islam Maka kita akan jawab semuanya Dilansir dari The News Indian Express Orang ini bernama Arunagirinata Desika Paramachahya Suamigal Panjang juga ya Namanya Yang sebelumnya adalah seorang jurnalis Namun beliau menjabat sebagai Tokoh Hindu Ke 292 Jadi orang ini Sudah masuk ke 292 generasi Pertanyaannya kemudian Apakah orang ini Memeluk agama Islam Maka jawabannya Tidak Orang ini masih tetap Dalam agamanya Yaitu Agama Hindu Lalu kemudian Kenapa orang ini Membacakan ayat sisi Al-Quranul Karim Ternyata Tadkala di wawancara Orang ini Cering membaca Ayat sisi Al-Quran Untuk menambah wawasannya Dan untuk menambah Pemikiran Supaya dirinya menjadi tenang Nah ikhopilah Ini sangat menarik Karena di negara sana Di negara India Orang-orang yang kemudian Sebelumnya Dia tidak mengetahui Ayat sisi Al-Quranul Karim Bahkan orang tersebut Dia belum tahu Tentang Islam Akan tetapi Kalau misalkan kita melihat Di media sosial Banyak sekali orang-orang Yang kemudian Belajar Al-Quran Bahkan dia mengorbankan Mengorbankan waktunya Untuk membaca Ayat sisi Al-Quranul Karim Tidak sedikit Dianta mereka Yang kemudian Memeluk agama Islam Pertanyaannya kemudian Kenapa orang-orang justru Membaca ayat sisi Al-Quran Padahal orang tersebut Hindu Padahal orang tersebut Non-Muslim Maka jawabannya Tiada lain dan tiada bukan Adalah Kemujizatan Al-Quranul Karim Kalau misalkan kita melihat Mujizat Al-Quranul Karim Maka sekurang-kurangnya Ada tiga mujizat Tiga mujizat Dalam Al-Quranul Karim Yang pertama Mujizat dari segi Lugawi Atau Ijazul Lugawi Yaitu mujizat dari segi bahasa Yang kedua Adalah Ijazul Tashri Atau Kemujizatan dari segi hukum Yang ketiga Adalah Ijazul Ilmi Atau Mujizat Ilmu Yaitu Kemujizatan dari segi ilmu Al-Quran itu unik Bahasanya begitu indah Dan Al-Quran Mampu dihafal Bahkan bukan hanya Orang-orang yang biasa saja Yang kemudian bisa menghafal Al-Quran Orang yang lumpuh otak Bisa menghafal Al-Quran Orang yang kemudian Tidak bisa melihat Bisa menghafal Al-Quran Karena Al-Quran merupakan Mujizat yang begitu nyata Orang-orang kemudian Non-Muslim sekalipun Mereka-mereka Ingin sekali Membaca Al-Quranul Karim Dan melantunkannya Bahkan sekafir-kafirnya Abu Jahal Yang benci kepada Rasulullah S.A.W. Dia senantiasa Ingin mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Nabi S.A.W. Ketika itu Abu Jahal Yang sebelumnya Bernama Abu Hakam Kepergok oleh Abu Sopyan Sehingga Orang ini Abu Jahal ini Saking malunya Luar biasa Ketika ditanya oleh Abu Sopyan Dari mana kamu Wahai Abu Hakam Saya itu Dari rumah Nabi S.A.W. Sampai tersimpu malu Di satu sisi Dia benci kepada Nabi S.A.W. Tapi di sisi lain Dia ingin sekali Mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibawakan oleh Nabi S.A.W. Maka ada perjanjian Antara Abu Jahal Dengan Abu Sopyan Pada waktu itu Jangan sekali-kali lagi Kita mendengarkan Ayat Al-Quran Yang dibawa oleh Muhammad Karena kalau misalkan Kaumnya tahu Maka Kewibawaan Abu Jahal Dengan Abu Sopyan Pada waktu itu Akan turun Maka dari itu Perjanjian itu Disepakati Namun ternyata Di malam kedua Dan di malam ketiga Abu Jahal Abu Sopyan Masih saja Mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibawakan oleh Rasulullah S.A.W. Begitu indahnya Ayat-ayat suci Al-Quran Begitu luar biasanya Ayat-ayat suci Al-Quran Namun Karena kerasnya Hati Abu Jahal Dan tidak menerima Karena kesembungannya Abu Jahal Kalau misalkan menerima Tentunya akan hilang Pangkat dan jawabatannya Maka hidayah Allah S.W.T Tidak lantas Kemudian masuk Kedalam hatinya Abu Jahal Bayangkan ya ikhwah Kalau misalkan orang-orang Yang kemudian Dia ingin belajar Al-Quran Dan membuka pikirannya Untuk merendahkan dirinya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Hidayah Allah Akan turun kepada hatinya Bila kita akan Ambil hikmah Dari tayangan kali ini Maka Orang non-muslim disana Giat-giat Membaca ayat suci Al-Quran Bahkan dia semangat Melihat dan Belajar ayat suci Al-Quran Maka kita Sebagai umat Islam Yang tentunya memiliki Perdoman itu sendiri Yang kemudian Diajarkan oleh Nabi S.W.A.W. Supaya kita Berpegang teguh Maka sepatutnya Kita harus senantiasa Menggali terus Ayat suci Al-Quran Maka insya Allah Hikmah demi hikmah Kita akan temukan Dalam kitab suci Al-Quran Mungkin itu dulu Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki umitin Iyaka nehmudu Ba' iyaka nasihin Ikidina saratul mussekim Saratullatina annamda alayhim Gayri al-mahulubi alayhim Al-Lalin Amin 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax